Hujan lebat diserta yang ingin kencang mengibatkan 20 pohon tumbang di Kota Mataram pada Sabtu 10 Desember. Berdasarkan pantauan, pohon tumbang terjadi di Jalan Pejanggik, Pasar Acece, Ampenan, dan wilayah Cemara yang mengibatkan arus lalu lintas terhambat. Tambak Dinas Sendingungan Hidup Kota Mataram langsung melakukan pemotongan ranting guna menormalisasi arus lalu lintas. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh Rekan Juradis kami dari Tribun Lombok. Ada Laila Tuniam yang akan melaporkannya. Silahkan dengan Laila. Baik, terima kasih Rekan Firda. Selamat sore Tribuner semua. Dimanapun Anda berada, saya Laila Tuniam, jurnalis Tribunlombok.com, melaporkan dari Kota Mataram. Ya, tepatnya hari Sabtu kemarin 10 Desember 2022, hujan yang disertai angin kencang mengguyur Kota Mataram yang menyebabkan sekitar 20 pohon tumbang. Nah, pohon tumbang ini yang menyebabkan arus lalu lintas di sejumlah wilayah di Kota Mataram terhambat. Ini tidak diperkirakan akan terjadi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram. Pasalnya hujan ini terjadi begitu cepat, hanya sekitar 30 menit akan tetapi karena yang disertai angin kencang sehingga ini terjadi begitu saja. Dan dari Dinas Lingkungan Hidup langsung turun untuk menormalisasi pohon tumbang sehingga arus lalu lintas dapat berjalan dengan lancar. Dan Wali Kota Mataram juga mengimbau untuk masyarakat yang terkena dampak dari cuaca buruk ini untuk segera melapor ke pihak-pihak terkait. Dan posko keamanan juga dipusatkan di depan pendopo Wali Kota untuk segera mendapatkan pengamanan. Dan juga himbawan untuk masyarakat yang masih berada di wilayah pemukiman sungai untuk berhati-hati karena cuaca hujan yang begitu tinggi. Sehingga ini dikhawatirkan akan meningkatkan luapan air sungai tersebut. Baik, terima kasih Rekan Firda. Baik, terima kasih Rekan Jurnalis dari Tribun Lombok, Laila Tuniam, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!